Berdiri masuk kita kemudahan hafalan ya Sebelum menghafal Masih ingat hafal masa inggris kemarin Sedang anti stroke Berdiri Tangan ketika air direnggakan Jangan ada kesan di lapang Jauh Arah dengar Hitungan di lapang Bismillahirrahmanirrahim Satu Dua Tiga Empat Bawa Jangan tangan aja Bawa Satu Dua Tiga Empat Lima Kuat ya Enam Tujuh Delapan Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Baru tepuk tangan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Jadi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Selesai Alhamdulillah Tepuk tangan Untuk kita semua Tepuk tangan itu adalah Menyegarkan Sarap-sarap kita Ya Tepuk tangan Karena itu kalau tepuk tangan Bertepuk tangan lah yang benar Ini yang tersentuh Ini yang bonggol ini Sesetuh Itu Sarap-sarapnya ke otak Menjadi Sehat Kalau ada yang ngantuk-ngantuk Buatlah begini Ngantuknya jadi Jadi hilang Nah sekarang hafalan Apa yang Bapak suruh Apa yang Bapak suruh Apa Dari yang putri dulu Berdiri di depan masing-masing Tidak perlu ke depan Ya Siapa mulai pertama Ungkapan dari Albert Einstein Ya Ungkapan dari Albert Einstein Bagaimana hubungan agama Dengan Saya Sudah hafal kan Ini absennya mana ini Wah ini Hari ini Senin tanggal berapa Senin tanggal 19 19 Bulan 12 2022 Kita Nama Nama dosen Oke Marka kuliah Tauhid 1 Ya Mulai dari yang putri Mulai Siapa namanya Dia sudah hafal Siapa Dia sudah hafal Di tanggal Hubungan antara agama Dan sains Sains Wira Wiza Religion is blind Sains Wiza Religion is blind Religion Without Sains Is Religion Without Sains Is Land Ilmu pengetahuan Tanpa agama Buta Agama Tanpa ilmu pengetahuan Lumpuh Ayo silahkan Siapa itu tuan Berdiri di tempat Siapa Siapa Silahkan Yang keras suaranya Ya Silahkan Bismillahir Ya silahkan Artinya Alhamdulillah Bagus sekali Siapa lagi Siapa lagi Yang putra Yang putri sudah dua Sekarang putra dua juga Baru justru yang lain-lain Ya situ saja Berdiri Di tempat masing-masing Silahkan Berdiri Pendeknya Baru Ah Oh Kita lanjutkan sikit dulu Dicatat kita masuk Yang kedua Yang pertemuan yang keberapa nih Tentang Albarak Ini pertemuan yang keberapa itu Yang keberapa Berarti kita tiga kali pertemuan lagi Sudah ujian akhir Ujian akhir kita Kena 16 kan 16 atap muka Yang kapan tuh Yang sekarang ini Yang pertama tadi Mengenai asma sudah kan Nah ini yang keduanya ini Alwalak Albarak Ya keberapa tuh Alwalak Albarak 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 Mau langsung Ujian 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 akhir semesta Oke Apa tadi Alwalak Albarak Nah catat Satu Alwalak Alwalak Artinya Melindungi Menyayangi Menyayangi Umat islam Saja Umat islam Saja Sesuai Urusan Urusan Orang-orang islam Urusan orang-orang islam Maka Dia tidaklah islam Siapa yang tidak Menganggap penting Urusan orang-orang islam Maka Maka Dia tidaklah islam Nah itu bahasa indonesianya Yang bahasa arabnya tulis Man Lam Yahtam Man lam yahtam Man lam yahtam Bi amril Bi amril Bi amril muslimin Falaysa minhum Man lam yahtam Bi amril muslimin Falaysa minhum Ma 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 Yahtam Ma Yahtam Ma Yahtam Ma Bi amril muslimin Amril muslimin Amril muslimin Amril muslimin Falaysa minhum Falaysa minhum Falaysa minhum Falaysa minhum Seharusnya lam yahtam Seharusnya lam yahtam aja Falaysa minhum Mudahkan maafalnya Artinya Siapa yang tidak Siapa yang tidak Menganggap penting Urusan orang islam Maka dia tidak islam Jadi urusan Jadi urusan umat islam itu Penting sekali Harus dipentingkan Man lah yahtam ma bi amril muslimin Falaysa minhum Akan tetapi Akan tetapi Akan tetapi Tidaklah sampai Menyebelekan Atau merendahkan Orang-orang di luar islam Tidaklah menyebelekan orang di luar islam Arti yang pertama ya Itu namanya Al Walak 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 artinya melindungi Menyayangi Mendekati Menemani Apa masuk dalam matahal pak dari tadi Oke yang kedua ya Apa tadi Lagi sudah Albarok Albarok Barok A ya Barun Albarok Artinya Berlepas diri Berlepas diri dari Orang-orang kafir Berlepas diri dari orang-orang kafir Kalau Tidak Tidak Mereka Tentang Urusan orang kafir Orang kafir Jadi berlepas di Orang kafir terserah sama dia Tak mau tahu kita Walaupun demikian Walaupun demikian Orang-orang kafir itu Ada yang baik Ada yang baik Namanya satu Ada orang kafir yang baik Satu Kafir Zimmi Itu baik dia Kafir Zimmi Zimmi Zai ya Zai Mi nya itu pakai iya pula Kafir Zimmi Zimmi Artinya Orang kafir Yang tidak pernah Memusuhi Orang Islam Orang kafir yang tidak Pernah memusuhi Orang Islam Mau membayar pajak Jiziyah Atau jiziyah ya Dalam bahasa Arab Pajaknya itu jiziyah Mau membayar pajak Atau jiziyah Dan mau Ta'awun Gotong royong Gotong royong Dia ikut Mau Bangun jembatan Mau Bayar pajak Mau Nah itu namanya kafir Zimmi Harus dilindungi Kata Nabi Kata Nabi Siapa yang Menjalimi Orang kafir Zimmi Sama dengan Menjalimi diriku Kata Nabi Jadi kafir Zimmi Kafir yang baik Tidak boleh Diganggung Arjun Lindungi Yang kedua Kafir Ma'ahid Ma'ahidun Ma'ahidun Artinya Orang-orang kafir Yang setia dengan perjanjian Orang-orang kafir yang setia dengan perjanjian Yaitu Berjanji Yaitu Berjanji Sama-sama Membela negara Sama-sama Membela negara Dan sama-sama Memajukan Perekonomian Dan sama-sama Membela rakyat Berdasarkan Perjanjian Perjanjian dalam kurung Konstitusi Ya Jadi konstitusi itu Itu perjanjian itu Apa itu Konstitusi itu apa Pada dasarnya artinya Perjanjian Kalau untuk di negara kita Konstitusi itu namanya Undang-undang dasar Ma'ahid namanya itu Undang-undang dasar Jadi karena dia tidak melanggar Undang-undang dasar Maka dia harus dilindungi Walaupun dia orang kafir Nah yang ketiga Nah ini yang boleh diperangi Yang ketiga Kafir harbi Nah ini dia Kafir harbi Harbi Artinya Selalu Mengganggu Keamanan Orang Islam Mengganggu Keamanan orang Islam Dan kadang-kadang Memerangi Dan kadang-kadang Memerangi Nah Kafir inilah Yang boleh Diperangi Namanya Kafir Harbi Harbi itu artinya Perang Ya Harbi Harbi itu Perang Jadi ada Kafir harbi Itu boleh diperangi Kafir zimmi Tidak boleh Kafir ma'ahid Tidak boleh diperangi Ngerti? Nah Itu dia Catat sedikit lagi Yang ketiga ya Kesalahpahaman Tentang Al-Walak Warbarok Kesalahpahaman Tentang Al-Walak Dan Barok Ada Ada Kelobok Yang selalu Salah paham Beranggapan Beranggapan Semua orang kafir Baik yang zimmi Baik yang zimmi Maupun yang ma'ahid Maupun yang ma'ahid Apalagi yang harbi Apalagi yang harbi Harus diperangi Harus diperangi Semuanya Ini salah Salahnya itu dari segi Al-Baroknya itu Harus diperangi Semuanya Contohnya Contohnya Seperti Yang dilakukan Semua Oleh Imam Samudera Imam Samudera Itu menganggap Seluruh orang kafir itu Berbahaya Semuanya Sehingga dia Meledakkan bom Di mana Imam Samudera Di Bali Jadi orang itu Syaratnya kalau mau diperangi Dia harus diperingatkan dulu Mumpamannya Tempat-tempat orang bertelanjang di Bali itu Tari-tari telanjang itu Itu yang dibom oleh Imam Samudera Kalau mau mau-mobom dia Pertama, diwarning dulu Kasih peringatan, berubah gak kalian? Kalau gak berubah, pasti saya bom Kasih peringatan dulu Yang kedua, didakwahi dulu Berdakwah terhadap mereka Ketika mereka melawan Ada berkali-kali Sabar kita sudah diberi waktu Sekian lama, enggak juga Nah itu baru, ini enggak Tidak ada peringatan Tidak ada jurudakwah Yang masuk Dan dia tidak memusuhi Membawa senjata untuk merangi kita Tapi kalau tiba-tiba dibom Itulah aliran Imam Samudera Nah itu dia Al-walah wal-barok Yang agak Agak keliru sedikit Sehingga dia ngebom Begitu juga dengan bom Di Bandung kemarin Eh dengar, ada bom kemarin di Bandung Tidak dengar? Tidak nonton televisi? Tidak nonton televisi? Oh iya Nah jadi baru-baru ini Baru satu minggu Ada meletus bom di kantor polisi Di Bandung Nah di Honda yang dia bawa itu Ditulisnya Surat At-Taubah ayat 29 Yang bunyinya Bunuhilah orang-orang kapir Ya Ya Catatlah surat Surat at-Taubah Ayat 29 Menyatakan bunuhlah Semua orang kapir Bunuhilah semua orang-orang kapir Padahal Supaya tahu kita Padahal ayat itu Ada asbabun nuzulnya Padahal ayat itu ada asbabun nuzulnya Yaitu Yaitu Puluhan ribu Tentara Romawi Puluhan ribu tentara Romawi Telah Bersiap-siaga di Palestina Telah bersiap-siaga Di Palestina Akan menuju Madinah Akan menuju Madinah Untuk memerangi Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Untuk memerangi Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Maka turunlah ayat ini Kepada Nabi Bahwa Orang Romawi Yang datang menyerang itu Bahwa orang Romawi Yang datang menyerang itu Boleh dibunuh Dimanapun mereka berada Dimanapun mereka berada Dimanapun mereka berada Nah itu maksudnya Ayat itu Tentara Romawi datang menyerang itu Boleh dibunuh Bukan orang yang sedang dipolsek Orang yang sedang duduk-duduk Langsung dibawa Boleh dibunuh Kenapa Dianggap orang ini Orang kafir Padahal orang Islam juga Yang kena dipolsek itu Bukan orang kafir Cuma dianggap kafir Kenapa Karena bagi orang itu Imam Samudera itu Orang-orang yang mengikuti demokrasi Itu kafir Mereka tidak setuju Dengan negara Demokrasi Demokrasi dari Barat Itu yang dijalankan oleh pemerintah Jadi tidak setuju Dari pemerintah Itu aliran Imam Samudera Namanya itu Atau aliran Yang agak Menyimpang dari Al-Wala' wal-Baro' Yang sebenarnya Nah Sudah Sudah ya Nah Sekarang kembali kepada hafalah Nah Lihat perempuan yang putera ya Belum ya Kembali kepada hafalah Sebelum kembali kepada hafalah Coba yang puteri Baca dulu satu Surat yang tadi Surat Apa tadi Ataubah Ayat 29 Coba baca Benar gak